Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan belajar gimana caranya install site skycoin di STB yang seudah saya gunakan untuk mining virus koin jadi CB ini akan saya gunakan untuk mining virus koin dan skycoin secara bersama-sama Hai belum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk nginstall skycoin di STB saya akan menggunakan manual yang dari fiber.magnetosphere.net jadi disini akan dijelaskan cara-caranya dan saya juga akan menggunakan repository yang dari magnetosphere.net seperti ini Oke langkah selanjutnya kita masuk ke STB nya terlebih dahulu dengan menggunakan putih Hai nah disini saya akan masuk ke STB yang pertamanya Hai Oke teman-teman inilah STB yang sudah saya gunakan untuk mining virus koin dan STB ini akan saya gunakan juga untuk mining skycoin pertama-teman kita lihat terlebih dahulu apakah STB ini sudah saya gunakan untuk mining virus koin atau belum caranya adalah dengan mengetikkan mengetikkan PS spasi ax Hai garis lulus Hai garis lulus grab sisi Hai nah teman-teman bisa lihat disini Hai ini adalah Hai mainer saya yang mining virus di sini saya mining virus di Zepul dan dibayarnya ke walet saya yang ada di doge ini walet saya yang ada di doge ini alamat walet saya dan ini konfigurasi lainnya Hai Oke jadi sudah bisa lihat disini STB ini sudah saya gunakan untuk mining doge koin maaf mining virus koin Hai dan dibayar di doge sekarang saya akan install si STB ini untuk mining skycoin hai oke pertama-tama kita masukkan repository nya dulu ke list repository yang ada di STB saya caranya ini adalah dengan menggunakan perintah ini Hai nano spasi garis miring etc spasi apt garis miring source.list Hai nah pada bagian bawahnya kita masukkan perintah yang ini Hai lalu di klik kanan disini dipastikan lalu tekan enter setelah itu kita masukkan perintah yang ini Hai nah ini sudah beres sekarang kita tinggal update dengan menggunakan perintah apt update tapi saya kasih di sini di sini minje jadi dia nggak perlu konfirmasi lagi Hai proses ini akan memakan waktu beberapa lama tergantung dari koneksi internet teman-teman Hai nah ini sudah selesai sekarang kita akan install Skyware nya di sini layar sini layarnya akan saya bersihkan terlebih dahulu Hai untuk perintah install nya adalah apt install Skyware pin sini saya pastikan lagi lalu beri spasi beri tanda min ye biar dia enggak perlu nanya-nanya lagi Hai sama seperti yang update proses ini akan memakan waktu beberapa lama tergantung dari koneksi internet teman-teman ya jadi makin cepat makin besar bandwidth nya akan makin cepat eh nginstall nya Hai nah disini sudah selesai untuk install si Skyware nya tapi proses install ini hanya untuk yang hypervisor nya terlebih dahulu sekarang kita akan coba ngetes apakah si hypervisor ini sudah jalan atau belum caranya kita copykan saja ini Hai lalu kita masukkan ke browser nya Hai nah ini teman-teman sudah lihat di sini ini hypervisor nya sudah berjalan Hai nanti di langkah selanjutnya saya akan menggunakan STB yang satunya lagi untuk menginstall visor nya Hai tapi sekarang saya akan coba restart terlebih dahulu apakah si Skywire manajernya ini akan berjalan atau tidak jadi saya akan buka cmd lalu saya ketikkan ping 10.10.1.2 11 Hai ini dimasukkan dengan IP yang STB teman-teman ping IP STB teman-teman ini diganti lalu di sini kita tambahin mintek biar dia akan nge-ping terus-menerus sampai kita tekan ctrl C Hai nah di STB nya kita akan coba restart dengan mengetikkan perintah reboot Hai nah teman-teman lihat di sini ini udah request timeout jadi sekarang kita tinggal tunggu Hai si statusnya menjadi reply kembali itu artinya si STB sudah berjalan Hai nah ini sudah reply jadi disini di putihnya kita Hai pilih disini di pojok kiri atas di putihnya Ayo kita klik lalu pilih restart season hai 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 sekarang kita udah masuk lagi ke STB nya lalu layarnya akan saya bersihkan terlebih dahulu Hai sekarang kita close lagi ini cmd nya karena sudah berjalan Hai lalu kita coba refresh disini Hai Oke disini dia masih belum jalan Hai berarti kita harus cek statusnya terlebih dahulu untuk ngecek status si skywire nya kita ketikan di putih Hai dengan perintah Hai sistem cpl hai 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 nah disini teman-teman lihat jika nggak jalan biasanya ini terjadi hal yang seperti ini Hai kripto Ren bloket for 60 second waiting to read random Hai ya di sini kita Hai kontrol C saja Hai cara mengatasi masalah ini kita harus menginstall sebuah paket paket yang harus diinstal adalah rng tools jadi cara nginstallnya kita ketika nginstallnya kita ketikkan lagi apt-dash-get Hai spasi rng tools spasi miny Hai maaf jadi disini apt-get install Hai spasi rng tools miny Hai kita tunggu sampai prosesnya beres terlebih dahulu Hai nah kalau seperti ini ini artinya rng toolsnya itu sudah selesai diinstal sekarang kita cek lagi statusnya Hai kita lihat dengan cara mengetikkan sistem ctl status skywire service Hai nah teman-teman bisa lihat di sini Hai di sini statusnya udah bukan yang seperti di atas ini ya Hai udah bukan crypto Ren blok for 60 seconds waiting to read random Hai jadi ini statusnya sudah berbeda dan diisi grup yang ini juga sudah ada tiga proses yang berjalan Hai yang pertama adalah skywire nya lalu sky chat dan sky socks Hai ini artinya kita tinggal reload aja dan dapat saya pastikan kita sudah dapat membuka lagi Hai si skywire manager nah sampai disini proses pertama yaitu hyperfacer Hai install hyperfacer untuk krik kita sudah selesai Hai sekarang kita akan install fissure nya di stp yang satunya lagi Hai jadi caranya kita masih tetap sama dengan langkah-langkah yang awal tadi di sini saya akan kembali lagi ke sini Hai ke manual yang disini lalu kita akan masuk ke STB yang keduanya saya akan masuk ke STB yang keduanya dengan menggunakan putih juga di sini di sini saya klik lalu pilih musician Hai lalu teman-teman masukkan Hai IP address nya disini Hai ini kenapa begini ini udah saya save ya jadi saya tinggal klik aja Hai kalau belum teman-teman masukkan username add IP address nya lalu teman-teman tekan tombol open Hai ketika sudah terbuka Ayo kita masukkan passwordnya hai 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 Oke teman-teman bisa lihat disini perbandingannya ini r2s1 dan yang baru saya buka adalah r2s2 dan IPnya pun beda ya IP yang STB kedua saya adalah 10.10.1.212 sedangkan IP yang pertamanya adalah 10.10.1.211 untuk proses instalasi visior ini akan sama namun ada sedikit perbedaan sih tapi enggak terlalu banyak kita mulai dulu aja dari langkah yang pertamanya langkah pertama itu tetap sama Hai jadi mungkin di ini akan saya percepat saja atau tidak akan saya jelaskan lebih detailnya nanti saya akan jelaskan detailnya di perbedaannya nah ini perbedaannya terletak pada saat kita nginstall Skywire dsb-nya perintahnya sebenarnya tetap sama cuman di belakangnya kita install juga rng toolsnya disini lalu kita kasih spasi minus y proses instalasinya sudah selesai jadis sekarang kita tinggal rumba si stp yang kedua ini menjadi Fisar biasa jadi biar stb ini terkoneksi dengan stb yang satunya lagi Oke caranya ada di sini ya teman-teman ini biar lebih gampang akan saya copy kan dulu ke notepad cukup di blog lalu kita buka notepad nah sudah Hai Oke sekarang gimana caranya caranya pertama kita masuk ke sini Hai sidi opt Skywire lalu kita copy kan perintah yang keduanya untuk pastenya di sini cukup dengan mengklik tombol klik kanan di mouse teman-teman ya setelah itu teman-teman masukkan atau copy sampai sini lalu pastikan di sini dan teman-teman copy kan alamat dari kisi hypervisor nya key hypervisor nya kita bisa lihat di sini di Skywire manajernya jadi yang pertama ini adalah eh hypervisor nya kita akan jadikan stb yang pertama ini adalah hypervisor dari stb yang kedua jadi di sini saya bikin satu rig itu ada satu hypervisor saja Hai eh jadi di sini kita pastikan lalu setelah itu kita tekan enter Nah setelah itu kita masuk ke sini perintah selanjutnya penuhnya gampang ya tinggal copy paste saja Hai dan pada saat perintah yang terakhir ini kita perlu menunggu beberapa saat enggak pakai lama sih sebenarnya agar si stb yang kedua ini bisa bisa muncul listnya di hypervisor Hai Oke kita tunggu Hai apakah sudah muncul atau belum atau kita bisa klik tombol ini Hai nah teman-teman bisa dilihat di sini Hai ini stb yang pertama Hai dan ini stb yang kedua ini akan menggunakan stb pertama sebagai hypervisor nya untuk perintah membuat visor nya yang di stb kedua nanti saya akan taruh di kolom deskripsi sama alamat si fiber magnetosphere.net nya Nah sekarang kita tinggal cek copy di sini si key-nya 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 key lalu kita paste di sini kita paste di sini lalu kita klik send nah ini teman-teman bisa lihat di sini ini statusnya online sekarang kita cek yang key visor nya saja jadi yang kedua sini saya copy key-nya lalu saya masukkan di sini Hai nah ini statusnya juga sudah online berarti kita sudah sukses menginstal skywire atau alat untuk mining skycoin di stb kita nah sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya adalah langkah mendaftarkan si visor kita dan hypervisor kita ini ke whitelist nya di skycoin jadi kita buka tab baru lalu kita ketikan whitelist whitelist.skycoin.com lalu disini kita login kita masukkan email dan passwordnya setelah itu kita masuk ke login nah ini disini ada eh apa ya ini namanya miner saya yang pertama rick skycoin dan virus saya yang pertama sekarang karena saya nggak akan nambahin disini kita masuk ke whitelist form dulu nah disini kita masukkan key-nya eh key-nya yang pertama kita masukkan key dari visor yang pertama atau si hypervisor-nya Hai kemudian paste Hai setelah itu kita tekan lagi tombol tambah Hai dan kita copy-kan key yang kedua nah disini Hai nah disini location nya saya masukkan Bandung strip Indonesia kemudian isi bagian deskripsi ini sesuai dengan keinginan teman-teman tapi disini saya masukkan dengan nama kemudian kita disini kita masukkan gambar gambar dari foto si STB kita ini kita minimal memasukkan tiga buah foto dan paling maksimal itu lima kemudian setiap fotonya itu tidak lebih dari 3 MB ukurannya jadi disini saya akan masukkan kemudian dengan mengklik tombol image at image Hai nah ini Hai adalah foto-fotonya Ayo kita pilih tiga-tiganya lalu kita masukkan dengan mengklik tombol open lalu kita klik tombol submit Hai nah sekarang kita tinggal nunggu aja Hai proses ini biasanya untuk verifikasinya itu memakan waktu 4-6 harian ya kemarin pengalaman saya saya sampai lima hari baru di review oleh si pihak dari skycoin ya oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel saya ini biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya Oke Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya hai hai hai